Seandainya lo ditolak di dunia nyata, palingan isi chatnya tuh, kamu terlalu baik untukku, atau kalau nggak, kita temenan aja dulu. Nah, di dunia anime, selain nyesek buat para karakternya, penontonnya juga bisa ngerasain kadar kenyesekan yang sama pas ngeliat cinta yang rapuh tertolak secara kejam. Sebelum masuk pembahasan, kalau saya nanya yang lo suka sama pembahasan ini, jangan lupa like, terus share videonya ke teman-teman lo yang lain. Terus, buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe juga di serikan imenya, karena kalau gitu, gue juga jadi makin semangat bikin videonya. Nomor 1, Hasuki Komai, Kisuku Gakono Juliet Dulu atau bahkan sampai sekarang, terbilang banyak yang suka sama animenya. Udah gitu, manganya sendiri udah rilis di Indonesia. Di ceritanya, ada seorang cewek yang dari kecil udah bareng sama cowok yang doisuka. Sayangnya, hal itu tuh kagak bikin si cowok ngejawab balik cintanya si Hasuki. Dan tuh cewek kudu ngerasain kekejaman friendzone, serta ngerelayin gebetannya jatuh ke tangan cewek pirang yang ya bisa dibilang kagak begitu loveable. Malahan, sifatnya ribet banget njir. Nomor 2, Kana Tanigawa, Anunasu Dematero Kebayang gak sama lo, segimana nyeseknya, cinta yang udah lama lo tanem dan tumbuh sedari kecil buat seseorang yang begitu spesial buat lo, hancur seketika gara-gara pihak ketiga yang tiba-tiba dateng di antara lo sama gebetan lo itu. Hal itulah yang dialamin sama cewek ngenes bernama Kana ini. Setelah munculnya sepihak ketiga, perlahan si Kana bisa nerima kalau cintanya cuma bertepuk sebelah tangan. Dan di tengah teriknya matahari musim panas, doi ngumpulin tekad buat nyatain cintanya ke cowok yang doisuka. Yang berakhir dengan penolakan yang begitu kejam. Nomor 3, Koga Tomoe, Aobuta Well, menurut logika, emang wajar kalau si Koga ditolak. Dari awal, si cowok yang doi taksir emang udah punya gebetan sendiri. Intinya, si Koga terlalu ngarep ke si cowok. Cuma gara-gara sering dibaikin terus pernah kencan tanpa status amatu cowok. Teriakan serta air mata yang tertutup hujan jadi tanda tertolaknya cinta si Koga. Dan berakhirnya, pengulangan waktu tanpa akhir di cerita Aobuta ini. Nomor 4, Shichimia Satone, Cunibyo, Demokoi, Gashitai Lagi, di tengah derasnya hujan yang turun ke bumi, hati seorang cewek harus hancur berkeping-keping. Karena cinta luar biasanya ke seorang cowok berakhir bertepuk sebelah tangan. Meskipun secara kagak langsung nyatain cintanya, Cewek ini nyiksa hatinya sendiri dengan nanyain apa yang si cowok suka dari cewek lain yang udah duluan ngisih hati si cowok. Misalnya, ditanya udah ngapain aja berdua? Pernah gandengan tangan gak? Pernah cipokan gak? Dan lain sebagainya. Nomor 5, Hanekawa Tsubasa, Monogatari Series Cewek yang kalah cuma gara-gara telat nyatain cintanya ke cowok yang doi suka. Coba aja kalau si Hanekawa nyatain cintanya ke si Araragi pas di Kizumonogatari. Pasti kagak bakal keduluan sama si Senjogara anjir. Udah gitu, buat urusan ngabisin waktu bareng, si Hanekawa ini udah lebih lama kenal si Araragi. Dan sering ngabisin momen manis pahit bareng. Terutama pas di Kizumonogatari. Cuma ya itu, gara-gara sifatnya yang suka ngalah dan mendem perasaannya sendiri, si Hanekawa malah nunda-nunda nyatain cintanya. Udah gitu mah, cintanya tertolak. Nyesek banget seriusan, si Hanekawa sendiri udah punya mimpi nikah sama si Araragi. Nomor 6, Mashima Taichi Chihayafuru Nah, nih cowok juga korban cinta gara-gara kelakuannya yang kelamaan menemperasaan cintanya dan kagak nembak-nembak. Eh pas udah nembak, nih cowok secara pahit kuduk kena Frenjon. Dan si ceweknya udah jatuh cinta duluan ke seorang cowok yang jadi rival main karutanya. Kebayangkan, ancurnya perasaan tuh cowok kayak gimana. Apalagi yang lebih lama nemenin si cewek tuh si Taichi. Sedangkan si cowok lain malah pulang kampung dan pisah bertahun-tahun. Nomor 7, Subaki Sawabe Shigatsu wa Kimi no Uso Dulu gue pernah bilang, ketika dua manusia udah dari kecil barengan dan berbagi kisah bersama, kadang mereka tuh kagak sadar sama perasaan cinta ke satu sama lain. Eh gilirannya sadar, salah satunya pasti malah jatuh cinta ke orang lain. Pengalaman gak enak itu yang dialami nama si Subaki. Di suatu malam di tepi pantai ketika si Subaki denger pernyataan si cowok yang secara gak langsung nolak si Subaki, Eslo Liangdoi bawa jatuh terus hancur beserta hati kecilnya. Nomor 8, Rem Rizero Karahajimeru Isekai Sheikatsu Yup, udah jelas kalau ngomongin soal cinta tertolak, Babu rambut biru ini wajib masuk, sama kayak si Hanekawa tadi. Yang bikin nyesek tuh, si Rem juga udah ngerencanain segala hal kalau seandainya si Subadrun kawin sama si Rem. Tapi ya namanya juga hidup, seringnya tuh emang kagak adil. Si Rem ditolak si Subadrun, dan si Subadrun bilang secara langsung di depan muka si Rem, kalau dirinya lebih suka ke si nenek Emilia. Nomor 9, Aoyama Nanami Sakuraso no Petna Kanojo Cewek yang tertolak gara-gara cewek autis. Manis pahitnya pengalaman, yang dilaluiin si Aoyama bareng cowok yang jadi gebetannya lah, yang bikin doi jatuh cinta. Tapi ya biarpun gitu si cowok malah sibuk ngurusin cewek yang gue bilang tadi, dan malah jatuh cinta ketu cewek. Si Aoyama emang kagak sempat bilang secara langsung, kalau dirinya suka ke si cowok. Berhubung waktu itu, orang-orang lagi pada sibuk nyariin cewek yang jadi rivalnya tadi. Doi cuma sempat bilang kalau dirinya bersyukur banget bisa ketemu si cowok. Nomor 10, Shina Mayuri, Steins Gate Oke, iya gue tau, di ceritanya sendiri emang kagak dijelasin siapa yang kawin sama siapa. Tapi setelah kemunculan si Kagari, udah 85% bisa dipastiin. Kalau doi tuh anak hasil kentus si Okabe sama si Kurisu, yang diurus sama si Mayuri di masa depan nanti. Yap, udah cintanya ditolak, si Mayuri malah disuruh buat ngejaga anak hasil hubungan cowok yang doi suka sama cewek lain. Untung sifat si Mayuri tuh ibarat bidadari yang turun dari kayangan. Doi ngerelayin cintanya bertepuk sebelah tangan. Tapi inget, hal ini tuh masih bersifat prediksi doang. Di wikinya sendiri belum dikasih tau bapaknya si Kagari tuh sebenernya siapa. Nomor 11, Miuna Chisaki Kaname Nagino Asukara Pertama ada si Miuna, seorang cewek yang suka sama pamannya sendiri. Terus ada si Chisaki, cewek yang ketikung sahabatnya sendiri. Dan yang terakhir ada si Kaname, cowok yang padahal suka ke si Chisaki. Sedangkan si Chisakinya sendiri malah ngelontek bareng cowok lain. Kalau dijelasin secara detail bakal panjang banget hubungan mereka tuh sebenernya kayak gimana. Yang jelas, kalau lu suka cerita romans yang cerita cintanya nyilang-nyilang, lu bisa tonton animenya. Nomor 12, Aragaki Ayase, Oreimo Cewek yang awalnya polos, tapi gara-gara keseringan main galge, eh sifatnya malah berubah jadi yandere. Dari pertama, si Ayase ini emang kagak naruh perasaan ke cowok yang kemudian jadi gebetannya. Cuma sebatas kenal doang, karena kan adik cowok itu tuh sahabatnya doi. Cuma gara-gara keseringan bareng, terus sering juga dibaikin sama cowoknya, si Ayase malah jatuh cinta. Tapi sayang, emang dasar sifat si cowoknya ampas banget, jadi si Ayase ditolak mentah-mentah, meskipun punya potensi jadi istri idaman. Nomor 13, Gokoruri, Oreimo Nah, sebenernya masih ada lagi cewek yang ditolak tokoh utama cowok di Oreimo, selain dua orang ini. Tapi ya karena nasib nih dua orang yang paling pahit, jadi mereka yang gua masukin daftar, terutama si Ruri. Kalau si Ayase tadi kan, emang kagak pernah ngejaliin hubungan apa-apa sama si cowok. Nah, yang ngenas si Ruri ini bahkan sempet pacaran, tapi dengan kejamnya ditinggalin. Dengan alasan si cowok lebih cinta ke adek kandungnya sendiri. Nomor 14, Kamiya Taichi, Digimon Di cerita Orishinilnya, cewek yang doi suka galain gabukan adalah si Sora, tapi si Soranya malah jatuh cinta ke si Yamato. Sebagai sahabat yang baik dan berhati besar, si Taichi ngerelain mereka berdua jadi pasangan. Meskipun pada akhirnya, kagak dijelasin secara gamblang di ending ceritanya, siapa yang kawin sama siapa. Nomor 15, Ichigo, Darling in the France Entah berapa banyak orang yang waktu itu ketrigger gara-gara si Ichigo ngecipok nih cowok ampas. Hanya ya, emang yang namanya tak di rambut pendek. Cinta si Ichigo tersebut berakhir ngenas dan cuma bertepuk sebelah tangan. Oke, segitu aja buat hari ini. Jangan lupa juga, mampir ke sosmed distrik anime. Entah itu di fanpage ataupun Instagram. Linknya ada di deskripsi. Terus, seandainya lo pengen nambahin atau gimana, lo bisa langsung tulis aja di kolom komentar. Semoga lo enjoy dan bisa nambah informasi lo seputar dunia animanga. Sekian dari gue, sorry kalau udah salah sekata. Terus, jangan lupa subscribe. Bye!